Hai, kembali lagi bersama saya Sekarang waktunya saya untuk memberitahu bagaimana caranya membuat efek background di Adios 6 ini Caranya kita klik video pertama lalu kita pilih copy lalu kita bisa paste dan video yang telah kita paste sebelumnya telah muncul disini kita bisa pindahkan kita telah paste sebelumnya di bawah video yang tadi kita copy atau seperti ini dan untuk video yang kedua caranya juga sama pilih copy lalu pilih paste kita bisa pindahkan di depan sejajar dengan video yang tadi kita copy kita taruh disini dan seterusnya begitu selanjutnya selanjutnya sekarang saya akan membuat backgroundnya menjadi blur saya akan membuat efeknya caranya klik video lalu pilih efek di bagian folder lalu kita pilih video filter lalu kita drag blur nya disini lalu disini lalu disini kita tingkatkan blur yang mau seberapa lalu pilih ok lalu kita bisa ubah ukurannya yaitu klik kanan di bagian video lalu pilih lay author dan kita perbesar kita bisa lihat dan beginilah caranya bagaimana membuat efek background sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menge-save project dalam bentuk pentahan atau bisa dibilang bentuk yang masih bisa kita edit lagi caranya klik file lalu save project dan project yang telah kita edit sudah di save dan beginilah caranya membuat efek background dan menge-save project selanjutnya nanti saya akan memberitahu bagaimana cara memasukkan channel dan render selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati